Raja Dangdut Roma Irama terancam hukuman 18 bulan penjara karena menyampaikan ceramah agama bermuatan kampanye Pilkada DKI Jakarta pernah dasara. Beberapa barang bukti telah berada di tangan panu waslum. Ceramah Raja Dangdut Roma Irama di Masjid Al-Isra Tanjung Duren, Jakarta Barat yang berisi materi kampanye terselubung berbau sara kini menjadi polemik. Roma Irama diduga kuat memojokkan pasangan calon gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo dan Ahok dengan isu ras dan agama. Atas tindakannya Roma Irama bisa dijerat pasal 78 huruf B dan C dan pasal 116 ayat 32 Undang-Undang No. 32 tahun 2005 tentang pemilihan umum. Tentang kampanye di luar jadwal, penghinaan dengan isu sara serta melakukan kampanye di tempat ibadah dengan maksimal hukuman 18 bulan penjara. Dalam kampanye dilarang menghasut, menghina seseorang suku agama restantar golongan itu ancaman pidananya adalah 18 bulan pidana penjara dan denda 6 juta rupiah. Saat ini barang bukti video ceramah dan beberapa cuplikan dari KPID sudah berada di tangan panu waslum. Sementara Fauzi Bowo menganggap pernyataan Roma Irama tidak ada kekeliruan. Lihat dalam konteks mana Bang Haji Roma itu menyampaikan pendapatnya dan keyakinannya itu saya kira sebagai seorang da'i tidak ada yang keliru gitu tapi saya kembali ingin mengajak umat dan juga mengajak siapapun untuk tidak mengembangkan isu sara di negara-negara Indonesia ini. Meski musim pilkada DKI Jakarta putaran kedua belum dimulai namun kampanye hitam dengan berbagai cara telah dilakukan selain dengan menyebar pamflet, spanduk hingga menjatuhkan calon lain di panggung kampanye. Rakyat kini sudah cerdas memilih calon pemimpinnya dan menginginkan pemilu kada yang bersih sehingga segala jenis pelanggaran pemilu termasuk black campaign yang kerap menjadi jurus andalan politisi curang harus ditendak tegas sesuai hukum. Tim Liputan Trans 7 Tim Liputan Trans 7